Menko Paul Hukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengikuti kegiatan di Bandung, Jawa Barat. Mahfud meralak pernyataannya soal OTT KPK yang tidak disertai cukup bukti. Mahfud mengklarifikasi, bukan OTT, tapi penetapan tersangka yang dilakukan KPK sering tanpa cukup bukti. Mahfud menjelaskan, hingga kini masih banyak tersangka korupsi di KPK yang belum juga disidangkan akibat tak cukup bukti. Mahfud mendesak KPK harus memperbaiki hal itu agar tidak menyandera tersangka. Tidak pernah dibawa ke pengadilan. Orang mau pra-peradilan ditetapkan tersangka karena buktinya tak cukup, takut juga. Karena begitu bisa saja begitu mengajukan pra-peradilan, dari buktinya dicukup-cukupkan itu bisa terjadi. Itu saya kira harus diakui. Tapi kalau OTT saya anggap KPK oke, bagus. Tidak ada satupun orang di OTT KPK selama ini lolos. Kalau OTT pasti masuk, bisa membuktikan. Itu yang diakuan oleh KPK. Terima kasih telah menonton!